Kemuk usai di blok Megawati, Ratu Foli Korea merasa frustasi karena semua smash-nya di blok oleh Megawati dengan begitu santai. Kim Yeon Kyung yang memiliki julukan Ratu Foli Korea menjelaskan alasan mengumbar emosi setelah pukulan smash-nya di blok Megawati hangis tripertiwi dalam laga Pink Speeders vs Red Sparks. Yeon Kyung kemudian mengebuk bola sekeras-kerasnya ke lapangan sembari bergumam dan dilanjutkan dengan berteriak sambil mendongakkan wajahnya menjadi momen yang mewarnai duel di Samsung World Game. Kim Nasium, Minggu 24 Desember. Yeon Kyung yang meraih 22 poin dalam pertandingan tersebut membeberkan penjelasan mengenai emosi yang dibiarkan meletup-letup di tengah. Di Korea, mengekspresikan emosi bisa dinilai salah dan negatif. Tetapi saya pikir lebih baik mengekspresikan kekesalan dengan cara yang tidak mengarah kepada ekspresi emosional, ucapnya mengenai teriakan di tengah lapangan saat menghadapi Red Sparks dikutip dari Monster Gym. Mungkin dengan mengekspresikan kekesalan saya pikir itu akan lebih baik dibanding harus menutupinya karena saya pikir dengan mengeluarkan amarah. Anda bisa bersiap untuk langkah selanjutnya, kata Yeon Kyung. Pink Speeders yang dibela Yeon Kyung menang 3-1 atas Red Sparks yang diperkuat Megawati pada laga penutup putaran ketiga. Yeon Kyung adalah menjadi salah satu pemain lokal yang menembus jajaran peraih poin terbanyak. Atlet 35 tahun itu sudah mengoleksi 391 poin dan masuk dalam posisi 8 besar top skor Liga Voli Korea. Pevoli putri yang juga memiliki julukan Sang Dewi tersebut merupakan pemain lokal dengan poin tertinggi pada musim ini. Pink Speeders kini menempati peringkat kedua dengan 39 poin, sementara Red Sparks ada di peringkat kelima dengan 24 poin.